Pertempuran akan segera dimulai. Raksasa Jiwa Naga dan penguasa abadi kuno serta kaisar abadi kuno dari keempat ras memiliki keunggulan dalam jumlah. Meskipun penguasa abadi kuno dari Istana Ilahi Langit berkobar sebagian besar merupakan penguasa abadi kuno bintang lima ke atas, mereka tetap tidak memiliki keuntungan. Kekuatan Jiwa Naga berada di luar imajinasi mereka. Penguasa abadi kuno bintang empat manapun dapat melawan penguasa abadi kuno bintang lima dan bintang enam. Apakah penguasa Jiwa Naga tidak berencana untuk bertarung? Xiao Wuksuan bertanya dengan dingin sambil menatap ki yutian. Kalahkan aku terlebih dahulu, kata ki yutian dingin saat niat pedang mengerikan membumbung tinggi ke langit. Sungguh niat pedang yang mendominasi. Aku akan menghadapimu terlebih dahulu. Xiao Wuksuan berkata dengan ganas. Energi yang mengerikan menyembur keluar darinya seperti letusan gunung berapi. Gelombang ki bergulung dengan hebat. Xiao Wuji, aku akan menghadapimu. Teriak ki yu niu. Patriarki yu niu, kultifasimu memang meningkat pesat, tetapi itu masih belum cukup untuk mengancangku, kata Xiao Wuji dengan percaya diri saat senyum dingin misterius muncul di bibirnya. Dia kemudian mengaktifkan kekuatan ilahi spasialnya. Wus-wus. Weng-weng. Ki yutian dan keempat leluhur itu melesat maju dan melepaskan kekuatan garis keturunan mereka yang mendominasi. Kekuatan tempur mereka melonjak dan mereka memancarkan perasaan tak terkalahkan. Huff. Xiao Wuksuan mendengus dan melesat maju terlebih dahulu. Xiao Wuji dan dua tetua lainnya juga menyerang. Ki yu tian, tunggu tuan istana surgawi langit berkobar. Patriarki yu niu, kalian berempat. Gunakan kekuatan kalian untuk mengalahkan tiga tetua secepat mungkin. Terutama Xiao Wuji, Feng Wuchen segera mentransmisikan suaranya. Ya, Tuan Feng. Kiyu niu dan tiga patriark lainnya menjawab dengan hormat. Ya, Ki yu tian menjawab dengan hormat. Chu si tian, ye king yu, yan hu, ao zu, tiga jiwa abadi kuno. Target kalian adalah penguasa abadi kuno yang kuat dari istana ilahi langit berkobar. Bunuh mereka secepat mungkin. Bahkan jika kalian tidak dapat membunuh mereka, kalian harus melukai mereka dengan parah. Jangan beri mereka kesempatan untuk bernapas. Feng Wuchen mentransmisikan suaranya. Ya, Chu si tian, yan hu, dan yang lainnya menyampaikan suara mereka dengan penuh hormat. Mereka melepaskan kekuatan mereka dan mengeluarkan pedang abadi kuno tingkat sembilan. Ki mereka yang mengerikan mengunci para dewa abadi kuno puncak dari aulah ilahi langit berkobar. Gui su, leng ren, kin king yuan, sucubus ungu, pimpin raksasa jiwa naga dan singkirkan para ahli kuil langit berkobar secepat mungkin. Feng Wuchen memberi perintah lagi. Dimengerti, sucubus ungu dan yang lainnya menjawab dengan hormat. Iblis langit, aku serahkan kaisar abadi kuno dan dewa emas dari kuil langit berkobar kepadamu. Feng Wuchen menyampaikan suaranya. Jangan khawatir, tuanku, bawahanmu akan membunuh mereka secepat mungkin. Suara hormat dari iblis surgawi terdengar. Motif Feng Wuchen melakukan ini sangat jelas. Dia khawatir ketiga kekuatan kuno itu akan bergandengan tangan. Jika dia dapat melemahkan kekuatan kuil langit berkobar dalam waktu sesingkat mungkin, bahaya jiwa naga akan sangat berkurang. Dragon Soul Venerable sangat kuat, dan teknik gerakannya bahkan lebih kuat. Serangan cepatnya adalah cara terbaik untuk mengalahkan Blazing Sky Sreen. Ledakan, dentuman, dentuman. Berdengung-berdengung. Pertempuran hebat terjadi dan serangkaian ledakan datang dari kehampaan. Ledakan itu mengguncang bumi dan riak energi yang merusak menyebar ke setiap sudut dunia abadi kuno seperti badai. Seluruh dunia abadi kuno berguncang hebat dan kehampaan runtuh dalam sekejap. Terutama pertempuran antara kiyutian dan empat ras kuno, itu seperti akhir dunia. Adegan kehancuran muncul di kehampaan. Kekuatan mengerikan itu sangat memengaruhi mata banyak pembudidaya. Wah, kalau kamu adalah master kuil langit berkobar, apa yang akan kamu lakukan? Tiba-tiba binatang api misterius yang kacau itu berkata. Feng Wuchen tertegun dan mentransmisikan suaranya, mengapa kamu tiba-tiba bertanya? Apakah menurutmu kuil langit berkobar itu bodoh? Menghadapi raksasa jiwa naga dan kaisar abadi kuno serta kaisar abadi kuno dari empat ras kuno, apakah mereka cukup bodoh untuk mati? Binatang api misterius yang kacau bertanya lagi. Feng Wuchen sedikit mengernyit. Dia memahami arti kata-kata binatang api misterius yang kacau dan menyampaikan suaranya, Aku khawatir ketiga kekuatan kuno akan bergandengan tangan. Itulah sebabnya aku perlu melemahkan kuil langit yang berkobar secepat mungkin. Bagaimana jika mereka tidak bergandengan tangan? Tanya binatang api misterius yang kacau itu lagi. Apa? Wajah Feng Wuchen tiba-tiba berubah, seolah dia menyadari sesuatu. Binatang api misterius yang kacau itu menyampaikan suaranya, tidak salah bagimu untuk melemahkan kuil langit yang berkobar secepat mungkin. Namun, kamu mengabaikan dirimu sendiri. Apakah kamu tidak tahu tujuan mereka? Kekuatan kuno ada di sini untuk metode pangu. Tidak masalah apakah mereka beraliansi atau tidak karena mereka semua ada di sini untukmu. Saat pertempuran pecah, ahli jiwa naga akan ditahan oleh kuil langit berkobar. Ini adalah kesempatan terbaik mereka. Pengingat dari binatang api misterius yang kacau membuat Feng Wuchen teringat sesuatu. Dia berkata dalam hatinya, istana suci kuno yang tak terhingga. Itu benar, hanya istana suci kuno yang mengetahui identitas master jiwa naga. Dia adalah Feng Wuchen. Feng Wuchen benar-benar mengabaikan hal ini. Dia mengabaikan dirinya sendiri. Pada saat ini, tidak ada ahli yang menjaga restoran angin. Jika mereka tidak bergandengan tangan, istana suci kuno yang tak terhingga pasti akan menyerangmu. Ini kesempatan yang langka. Dengan kekuatanmu, kau tidak akan mampu melawan. Binatang api misterius yang kacau itu kembali mengirimkan suaranya. Sesuai harapan. Suara mendesing. Tepat pada saat ini, sebuah sosok tiba-tiba muncul entah dari mana. Itu adalah kaisar jahat. Tidak bagus. Wajah Feng Wuchen tiba-tiba berubah. Jian Chou dan yang lainnya terkejut. Penguasa jiwa naga. Kaisar jahat mencibir. Kekuatan mengerikan langsung menjebak Feng Wuchen. Kaisar jahat bergerak terlalu cepat. Feng Wuchen tidak punya kesempatan untuk bereaksi. Kaisar jahat mencengkeram udara dan Feng Wuchen langsung tersedot. Dia tidak bisa melawan sama sekali. Persis seperti yang dikatakan binatang api misterius yang kacau. Feng Wuchen berkata dalam hatinya. Tuanku, Jian Chou dan yang lainnya berteriak panik. Mereka ingin bertarung sampai mati. Enyahlah. Kaisar jahat berteriak dingin. Aura mengerikan meledak dan melukai Jian Chou dan yang lainnya di tempat. Teriakan Jian Chou dan yang lainnya langsung membuat para ahli jiwa naga yang sedang bertarung di kehampaan terkejut. Kaisar jahat. Raut wajah Kiyuniu dan tiga tetua lainnya berubah. Tuanku, melihat Feng Wuchen dikendalikan, para ahli jiwa naga menjadi panik. Tak seorang pun menduga kaisar jahat akan muncul. Oh tidak, Tuan Feng, penguasa abadi kuno Yan Chen terkejut. Kaisar jahat, rubah tua itu. Dia benar-benar menyerang Tuan Feng. Jantung pelindung Tianhen hampir melompat keluar dari dadanya. Apa, Tuanku? Dia adalah master jiwa naga. Xiao Wu Xuan, Xiao Wu Ji, dan ahli kuil langit berkobar lainnya terkejut. Pertempuran berhenti. Tuanku, para ahli dari berbagai golongan, termasuk ahli kuil abadi dan balai penguasa kuno, berseru. Semua orang memandang Feng Wuchen. Anak ini adalah master jiwa naga. Tidak ada yang berani mempercayainya. Melihat kaisar jahat mengendalikan Feng Wuchen dengan kekuatan yang mengerikan, semua orang menduga bahwa Feng Wuchen adalah master jiwa naga. Kaisar jahat sudah tahu identitas master jiwa naga. Xiao Wu Xuan terkejut. Tidak heran mereka mengambil inisiatif untuk menyerang master jiwa naga. Xiao Wu Ji menggertakkan giginya dan berkata dengan marah, kita ditipu. 3.322 Bagaimana ini mungkin, tetua agung? Bagaimana mungkin penguasa jiwa naga bisa begitu lemah? Ying Gao Han tercengang. Saat itu, penguasa jiwa naga telah menghancurkan ruang Xiao Wu Ji dengan satu jari. Seberapa mengerikan kekuatannya? Bagaimana dia bisa dengan mudahnya dikendalikan oleh kaisar jahat? Dia bahkan tidak bisa menahannya. Penatua ini juga tidak tahu. Xiao Wu Ji juga tercengang. Sekalipun Xiao Wu Xuan kuat, penguasa jiwa naga seharusnya tidak akan mampu melawan, kan? Bagaimana dia bisa menjadi penguasa jiwa naga? Ji Zifeng juga tidak berani mempercayainya. Xiao Wu Ji dan dua tetua lainnya tahu betapa kuatnya penguasa jiwa naga. Namun sekarang, penguasa jiwa naga sangat lemah. Kaisar jahat ternyata tahu bahwa Tuan Feng adalah penguasa jiwa naga. Kata penguasa abadi kuno Yan Chen dengan wajah muram. Tetua agung He Qing menggertakkan giginya dan berkata dengan marah, bajingan tua ini benar-benar tidak tahu malu. Tuan penguasa abadi kuno, tetua agung, jangan khawatir. Tuan Feng tidak semudah itu untuk dihadapi. Kaisar jahat sedang mencari kematiannya sendiri, pelindung Tianhen berkata dengan dingin. Meskipun dia marah, dia tahu betapa menakutkannya Feng Wu Chen. Judul dewa kuno jelas bukan untuk pamer. Tetapi Feng Wu Chen saat ini dikendalikan oleh kekuatan yang menakutkan dan tidak dapat memanggil dewa kuno bergelar. Berengsek, kuil suci sepuluh ribu kuno berani menyerang penguasa kita secara diam-diam. Aku tidak akan memaafkan bajingan tua ini. Cu Sitian sangat marah dan niat membunuhnya membumbung tinggi. Kita terlalu ceroboh. Kuil suci sepuluh ribu kuno tahu bahwa penguasa kita adalah penguasa jiwa naga. Aku tidak menyangka bajingan tua ini akan begitu hina dan tidak tahu malu untuk menyerang penguasa kita secara diam-diam. Ye King Yu berkata dengan dingin dengan ekspresi jelek. Tentu saja, mereka tidak menyangka bahwa kaisar jahat kuil suci sepuluh ribu kuno akan menyerang Feng Wu Chen secara diam-diam. Wuz, Wuz, Swiss, Kiyu Tian, keempat patriark, Cu Sitian, dan beberapa ahli puncak lainnya segera melesat turun dan menatap kaisar jahat dengan mata dingin dan ganas. Kaisar jahat, lepaskan Tuan Feng, teriak Kiyu Niu dengan marah dan ekspresi menyeramkan. Jika kau berani menyentuh sehelai rambut Tuan terhormat, aku jamin semua orang di aula suci kuno yang tak terhingga akan mati. Kata Kiyu Tian dingin, suaranya dingin menusuk tulang dan tidak mengandung emosi manusia. Bajingan tua terkutuk, beraninya kau melancarkan serangan diam-diam. Teriak Yan Hu dengan marah, seakan ingin memakan kaisar jahat itu hidup-hidup. Orang tua, kau akan menyesali ini, kata Cu Sitian dingin. Wajahnya sangat muram. Kaisar jahat mengendalikan Feng Wu Chen dengan kekuatannya yang mengerikan, jadi dia sama sekali tidak terancam. Dia mencibir dengan bangga dan berkata, hanya dengan kalian berdua. Kepala balai ini tidak peduli tentang hal itu. Terlebih lagi, Feng Wu Chen sekarang ada di tangan kepala balai ini. Apa yang dapat kamu lakukan padaku? Dengan Feng Wu Chen sebagai sandera, kaisar jahat tidak takut pada siapapun. Pukul. Kaisar jahat sedikit mengaktifkan kekuatannya, dan Feng Wu Chen memuntahkan seteguk darah. Luka-lukanya sangat parah. Tuanku yang agung. Tuan Feng. Kiyu Tian, Jiwa Naga, Ras Raksasa, dan keempat ras lainnya terkejut dan panas. Pada saat yang sama, mereka sangat marah. Kaisar jahat mencibir dan berkata, ketua balai ini telah melukai tuan tertinggimu. Kiyu Tian, mengapa kau tidak membunuh semua ahli balai suci kuno yang tak terduga? Kau akan lihat, kata Kiyu Tian dingin. Berengsek. Bajingan tua sialan ini, Jian Chou menggertakkan giginya dan berkata dengan marah. Organ-organ dalamnya bergejolak hebat. Bajingan tak tahu malu. Aozhu begitu marah hingga dia meledak dan mengumpat. Tidak peduli betapa marahnya dia, Kiyu Tian dan yang lainnya tidak berani bertindak gegabuh. Feng Wuchen yang terluka parah segera pulih dengan bantuan tubuh fisik alam abadinya. Tebakan tetua agung benar. Kiyu Tian dan yang lainnya dapat pulih dalam sekejap. Sebagai pemilik Jiwa Naga, Anda juga dapat melakukannya. Mungkin ini adalah tubuh abadi. Kaisar jahat mencibir dan menjadi semakin bersemangat. Feng Wuchen tidak mengatakan apa-apa. Wajahnya sangat dingin. Dia hanya bisa menyalahkan dirinya sendiri karena terlalu ceroboh. Dia tidak menyangka olah suci kuno yang tak terduga akan menggunakan metode yang begitu hina dan tidak tahu malu. Binatang api mistik yang kacau, bantu aku membebaskan diri dari kekuatan ini. Feng Wuchen mengirimkan transmisi suara. Dia sangat marah. Akan tetapi, binatang api mistik caotik telah kehilangan suaranya sepenuhnya dan tidak menanggapi Feng Wuchen sama sekali. Binatang api mistik yang kacau. Feng Wuchen mengirimkan transmisi suara lagi. Feng Wuchen, jika kau mampu bertahan, aku akan mengatakan yang sebenarnya. Jika kau tidak mampu, kau tidak memenuhi syarat. Ditambah lagi, kekuatanku seharusnya tidak muncul di dunia abadi kuno. Kau harus mengandalkan dirimu sendiri. Suara binatang api mistik yang kacau itu terdengar. Binatang api mistik caotik tentu saja tidak akan ikut campur. Berengsek. Binatang api mistik caotik hanya berdiri diam. Feng Wuchen bahkan lebih marah. Jika dia tidak bisa melepaskan diri dari kekuatan ini, Feng Wuchen tidak akan bisa memanggil Dewa Kuno bergelar sama sekali. Melihat Kiyutian dan yang lainnya begitu marah dan cemas, semua kekuatan utama sepenuhnya yakin bahwa Feng Wuchen adalah penguasa jiwa naga. Master of the Dragon Soul tidak sekuat yang dikatakan rumor. Sebaliknya, dia sangat lemah. Kalau tidak, dia tidak akan mudah terluka oleh kaisar jahat. Namun, kemampuan untuk pulih dalam sekejap membuat semua orang sangat terkejut. Sepertinya dia benar-benar Master of the Dragon Soul. Ditambah lagi, dia tidak sekuat yang dikatakan rumor. Dia hanya memiliki kemampuan pemulihan yang kuat. Bagaimana kaisar jahat mengetahui identitas Master of the Dragon Soul? Feng Tianji mengerutkan kening dalam-dalam dan bingung. Penguasa jiwa naga dikendalikan oleh kaisar jahat, yang setara dengan mengendalikan jiwa naga. Seni pangu pasti akan jatuh ke tangannya. Wajah Suge King Huai sangat serius. Dia bahkan sedikit khawatir bahwa kaisar jahat akan menyerang mereka. Raja abadi, apa yang harus kita lakukan sekarang? Apakah kita akan menyerang kuil suci kuno? Si Suan Ming bertanya dengan hormat. Feng Tianji menggelengkan kepalanya sedikit dan berkata dengan sungguh-sungguh, sudah terlambat untuk menyerang sekarang. Mari kita tunggu dan lihat. Jika tidak berhasil, kita tidak akan ikut campur. Kuil langit berkobar dan kuil suci kuno telah bergabung. Sekarang, penguasa jiwa naga sedang dikendalikan. Menyerang saat ini tidak ada bedanya dengan mencari kematian. Kaisar jahat, dua kekuatan besar sedang bertarung, tetapi kamu menyerang secara diam-diam di kegelapan. Apakah kamu tidak menganggapku sebagai musuhmu? Suara dingin penguasa abadi kuno Yan Chen terdengar saat sosoknya muncul dari udara tipis. Monster tua Yan Chen, bukan urusanmu untuk ikut campur dalam urusanku. Bukan juga urusanmu untuk ikut campur dalam kuil suci kuno. Bukankah lebih baik bagimu untuk melakukan tugasmu sebagai penguasa dunia abadi kuno? Kaisar jahat mencibir dengan sedikit nada sarkasme dalam kata-katanya. Penguasa abadi kuno Yan Chen menyipitkan matanya dan berkata dengan dingin, Aku yang bertanggung jawab atas dunia abadi kuno. Bagaimana mungkin aku membiarkanmu menyerangku secara diam-diam? Aku telah melihat betapa hinanya kuil suci kuno. Kekuatan kuno apa? Mereka hanyalah orang-orang yang tidak tahu malu. Aku tidak peduli dengan ini. Aku hanya peduli dengan hasilnya. Kaisar jahat tersenyum jahat. Desir, desir, desir. Para tetua dan pelindung istana abadi kuno dan banyak penguasa abadi kuno muncul dalam sekejap. Aura mereka yang melonjak mendatangkan malapetaka. Dengan campur tangan istana abadi kuno, situasi menjadi makin tegang. Hu, hu, hu. Pada saat ini, para ahli dari kuil suci kuno muncul satu demi satu. Yang memimpin adalah Tang Chen Xin dan Mubatian. Jajaran yang mengerikan itu sama sekali tidak kalah dari kuil langit berkobar. Baik itu penguasa abadi kuno maupun kaisar abadi kuno, mereka semua kuat. Penguasa abadi kuno Yan Chen, dengarkan nasihatku. Jangan ikut campur. Jangan biarkan begitu banyak orang mati bersamamu. Tang Chen Xin tersenyum tipis. 3.323 Kata-kata Tang Chen Xin yang arogan dan angkuh dipenuhi dengan hinaan. Wajah tua penguasa abadi purba Yan Chen sangat muram dan hatinya terbakar amarah. Tang Chen Xin, apakah kau mengancam yang mulia abadi ini? Monster tua mimpi buruk iblis lebih kuat dari kalian semua, tetapi dia masih harus waspada terhadapku. Sepertinya istana suci purba tidak menganggap istana abadi kuno sebagai musuh mereka. Jangan lupa bahwa akulah yang bertanggung jawab atas tiga wilayah besar dunia abadi kuno. Meskipun istana suci purba kuat, apakah menurutmu kau bisa menghinaku? Jika istana suci purba ingin bertarung sampai mati, aku akan menemanimu sampai akhir. Saya ingin melihat apakah vaksi kuno benar-benar dapat menutupi langit dengan satu tangan. Penguasa abadi purba Yan Chen sangat marah dan memerintahkan dengan dingin, semua golongan utama di bawah istana abadi kuno, dengarkan. Semua kaisar abadi kuno dan dewa purba harus berkumpul di kota abadi bulan surgawi. Ya, penguasa abadi purba, suara dari vaksi-vaksi transcendent dan para ahli teratas dari tiga domain besar dunia abadi kuno membumbung tinggi ke angkasa dan bergema di seluruh dunia abadi kuno. Sekelompok besar ahli bergegas menuju kota abadi bulan surgawi dengan kecepatan penuh. Istana abadi kuno tidak pernah takut pada istana suci purba. Tetua Agung Heking berkata dengan dingin. Begitukah, Tang Chen Xin tersenyum tipis. Dia masih tenang dan tidak takut. Pena tua Agung, apa yang sedang kau lakukan? Kaisar jahat sedikit mengernyit. Bukankah dia mencari masalah dengan menjadikan penguasa abadi purba Yan Chen sebagai musuhnya saat ini? Bukankah Tang Chen Xin, bajingan tua itu, terlalu percaya diri? Meremehkan penguasa abadi purba Yan Chen tidak akan berakhir baik. Kekuatan penguasa abadi purba Yan Chen telah meningkat dibandingkan sebelumnya. Selain itu, penguasa abadi purba Yan Chen memiliki dukungan dari seorang ahli dewa kuno. Fen Tianji mengerutkan kening, tidak mengerti maksud Tang Chen Xin. Zuge Qinghui menggelengkan kepalanya sedikit dan berkata dengan sungguh-sungguh, Tang Chen Xin itu jahat dan licik. Dia tidak akan begitu sombong jika dia tidak memiliki kepercayaan diri yang penuh. Bahkan jika dia memiliki keyakinan penuh, bisakah penguasa abadi purba Yan Chen mengalahkan seorang ahli dewa kuno? Tetua kedua menggelengkan kepalanya sedikit. Dia juga merasa bahwa Tang Chen Xin terlalu sombong. Fen Tianji berkata dengan sungguh-sungguh, seorang ahli dewa kuno tidak akan ikut campur. Kalau tidak, dewa kuno Suanyu juga akan ikut campur. Ini mungkin alasan mengapa Tang Chen Xin sombong. Perkataan Tang Chen Xin selanjutnya semakin mengejutkan pasukan utama. Penguasa abadi kuno Yan Chen, sesepu ini tidak percaya bahwa Anda berani mengambil tindakan. Feng Wu Chen berada di tangan penguasa istana, yang setara dengan jiwa naga. Semua orang berada di bawah kendali penguasa istana. Jika istana abadi kuno tidak takut mati, Anda dapat mencobanya. Oh, omong-omong, izinkan saya mengingatkan Anda bahwa klan mimpi buruk iblis kemungkinan besar akan mengambil tindakan. Mereka pasti sangat tertarik pada istana abadi kuno dan empat klan besar. Wajah tua yang mulia dewa kuno Yan Chen berkedut hebat, tetapi dia tidak mengatakan apapun. Senyum di wajah Tang Chen Xin melebar saat dia mendengar kata-kata yang mulia dewa kuno Yan Chen. Bajingan tua Tang Chen Xin itu memang licik. Mengendalikan jiwa naga dan empat klan besar memang dapat menghadapi istana abadi kuno. Yang terpenting, klan mimpi buruk iblis kemungkinan besar akan bergerak. Fen Tian Ji berkata dengan dingin. Harus dikatakan bahwa Tang Chen Xin telah menghitung setiap langkah dengan sangat tepat. Jika klan mimpi buruk iblis bergerak saat ini, jiwa naga pasti akan terluka parah. Wajah Feng Wu Chen sangat suram, dan dia diam-diam cemas. Sekalipun Feng Wu Chen memiliki kemampuan luar biasa untuk menentang reinkarnasi surga, Feng Wu Chen tidak akan mampu menghidupkan kembali begitu banyak orang jika jiwa naga menderita banyak korban. Yang mulia dewa kuno Yan Chen, Jangan bertindak membabi buta tanpa berpikir. Klan mimpi buruk iblis dapat bergerak kapan saja. Feng Wu Chen segera mentransmisikan suaranya. Ya, Tuan Feng. Yang mulia dewa kuno Yan Chen menjawab dengan hormat. Utusan, bisakah kau mendengarku? Feng Wu Chen segera mengirimkan suaranya kepada utusan itu. Bawahanmu ada di sini. Utusan itu menjawab dengan hormat. Dimanakah jiwa prajurit dewa kuno? Bisakah kau menemukannya? Feng Wu Chen menyampaikan suaranya. Menguasai, kami tidak tahu di mana jiwa prajurit dewa kuno berada. Sekarang, istana ilahi berada di bawah kendali. Tetua agung dari lapisan surga ke-33 telah mengeluarkan perintah, dan domen pangu telah disegel dari lapisan surga pertama hingga lapisan surga ke-33. Bawahanmu tidak berdaya. Utusan itu menjawab dengan hormat. Perkataan utusan itu membuat Feng Wu Chen sangat kecewa, dan harapan terakhirnya hancur. Karena dia tidak dapat memanggil jiwa prajurit dewa kuno, dan binatang api misterius caotik tidak bergerak, Feng Wu Chen tidak punya pilihan lain. Kaisar jahat, kau sudah tahu bahwa bocah ini adalah penguasa jiwa naga, tetapi kau tidak memberi tahu kami. Bukankah seharusnya kau memberiku penjelasan? Xiao Wu Xuan akhirnya berbicara, wajah tuannya sangat jelek. Kaisar jahat melirik Xiao Wu Xuan dan tersenyum tipis. Tuan Istana Blasing Sky, jangan marah. Karena kita sudah bergandengan tangan, aku tidak akan menarik kembali kata-kataku. Aku hanya ingin mengambil inisiatif. Penguasa jiwa naga sekarang ada di tanganku. Semuanya akan diputuskan olehku. Penguasa Istana Blasing Sky, kau bisa tenang. Huff, kau tidak akan berani, kata Xiao Wu Xuan dingin. Kaisar jahat tidak cukup bodoh untuk menyinggung sekutunya sendiri. Jika dia diisolasi, konsekuensinya tidak akan terbayangkan. Sekarang setelah penguasa jiwa naga dikendalikan, itu berarti raksasa jiwa naga dan keempat ras juga dikendalikan. Istana Langit Berkobar dan Aula Suci Kuno segudang setidaknya dapat menekan Aula Suci Abadi dan Kuil Penguasa Gu jika mereka bergandengan tangan. Adapun Kuil Abadi Kuno, kedua faksi kuno tidak terlalu mempedulikan mereka. Kuil Abadi Kuno hanya memiliki kultivasi yang mulia Abadi Kuno Yan Chen yang melampaui level puncak yang mulia Abadi Kuno Bintang 9. Yang lain tidak memiliki kekuatan seperti itu. Kedua faksi kuno itu memiliki banyak ahli yang melampaui level puncak Dewa Abadi Kuno Bintang 9. Perbedaan kekuatannya sangat besar. Kecuali jika ahli dewa kuno bergerak. Penatua Wu Ji, bisakah kau bergerak sekarang? Kaisar jahat bertanya sambil tersenyum tipis. Ekspresi Qiyuniu dan yang lainnya menjadi lebih serius. Pada saat yang sama, mereka waspada terhadap Xiao Wu Ji. Xiao Wu Ji melirik Xiao Wu Xuan, dan Xiao Wu Xuan mengangguk sedikit. Xiao Wu Ji kemudian mengedarkan kekuatan ilahi spasialnya dan menyatukan kedua telapak tangannya sambil berteriak. Wu Ji spes. Segel. Tidak bagus. Ekspresi Feng Wu Chen berubah drastis saat dia dengan cepat mengirimkan pesan, hati-hati dengan kekuatan ilahi spasial Xiao Wu Ji. Barang lama, kau sedang mencari kematian. Ye Qingyu berkata dengan keras sambil mengedarkan kekuatan air kedaulatannya untuk menyerang Xiao Wu Ji. Gadis bodoh. Kau tidak akan punya kesempatan untuk bergerak. Teriak Xiao Wu Ji dengan marah. Menghindar, Kiyu Niu tiba-tiba berteriak. Namun, reaksi semua orang tidak dapat mengimbangi ruang kuat yang terbentuk dalam sekejap. Ye Qingyu, yang tidak punya waktu untuk menyerang, langsung disegel oleh ruang tersebut. Selain Kiyu Niu, Kiyu Tian, dan Chu Sitian, raksasa jiwa naga dan yang mulia abadi kuno dari empat ras lainnya disegel oleh ruang yang kuat. Bajingan, ini ruang terkutuk lagi. Yan Hu menggertakkan giginya dan mengutuk. Menyerang tidak ada gunanya. Ao Zu meledak marah dan menyerang dengan gila-gilaan. Pemimpin klan Kiyu Niu, kekuatan ilahi spasialku ada di mana-mana. Bisakah kau menghindarinya? Xiao Wu Ji mencibir mengejek sambil terus mengendalikan kekuatan ilahi spasialku. Kemanapun kekuatan itu lewat, ruang yang kuat akan terbentuk. Dalam sekejap mata, Kiyu Niu dan keempat pemimpin klan juga disegel oleh ruang yang mengerikan itu. Hanya Kiyu Tian yang berhasil menghindarinya dengan teknik gerakannya yang kuat. Serahkan Kiyu Tian padaku, kata Xiao Wu Xuan dingin sambil mengulurkan tangan untuk menghentikan Xiao Wu Ji. 3.324 Kiyu Tian, tunjukkan padaku kekuatanmu yang sebenarnya, kata Xiao Wu Xuan dingin. Wajah Kiyu Tian dingin. Dia tidak mengatakan apa-apa, tetapi niat membunuh yang haus darahnya meningkat beberapa kali lipat. Jika aku bisa melukai Xiao Wu Xuan, aku mungkin punya kesempatan. Pikir Kiyu Tian sambil menatap Xiao Wu Xuan dengan dingin. Aura mengerikan meledak saat Xiao Wu Xuan mengeluarkan artefak abadi kuno kelas 8 dan berteriak, Kiyu Tian, serang. Ledakan. Kiyu Tian sama sekali tidak ragu-ragu. Dia segera melesat maju dengan pedang abadi kuno tingkat 9 di tangannya. Huff, Xiao Wu Xuan mendengus dingin dan ganas, tidak mau kalah. Pertarungan antara para pakar top akan segera dimulai. Sudah berakhir, Patriar Kiyu Niu dan yang lainnya juga terjebak. Kiyu Tian sendiri tidak bisa membalikkan keadaan. Wajah Jian Chou dipenuhi dengan kekhawatiran dan kepanikan. Apa yang harus kita lakukan? Cepat pikirkan cara. Bing Wu dan yang lainnya panik. Kiyu Bufan menggertakkan giginya dan berkata dengan marah, benda tua terkutuk itu. Kalau saja dia tidak menyerang Soverein secara diam-diam, kejadiannya tidak akan seperti ini. Penguasa Jiwa Naga dan penguasa Raksasa sangat cemas dan panik. Mereka tidak tahu harus berbuat apa. Awalnya mereka berada di atas angin, namun karena serangan diam-diam kaisar jahat terhadap Feng Wu Chen, maka keadaan berubah total. Tuan penguasa abadi kuno, apa yang harus kita lakukan sekarang? Pelindung Tianhen bertanya dengan cemas. Telapak tangannya berkeringat. Penguasa abadi kuno Jiwa Naga dan penguasa abadi kuno dari keempat ras semuanya terperangkap oleh ruang yang kuat. Selain Tuan Feng, tidak ada yang bisa menembus ruang itu. Wajah tetua agung He Qing sangat muram. Wajah penguasa abadi kuno Yan Chen sangat serius, tetapi tidak ada yang bisa dia lakukan. Kaisar jahat telah mengendalikan penguasa Jiwa Naga. Mengapa dia masih menjebaki Yuniu dan yang lainnya? Si Suan Ming bingung. Jiwa Naga itu kuat dan dapat mengendalikan mereka. Mengapa dia tidak menggunakannya? Bukankah lebih baik aman? Sing Wu Ying juga bingung. Ini seharusnya ide Tang Chen Xin. Orang tua itu tidak pernah mempercayai siapapun. Selain itu, Jiwa Naga sangat kuat dan dapat berubah kapan saja. Mengjebak mereka tidak diragukan lagi adalah cara terbaik. Suge King Huai mengerutkan kening. Feng Tianji berkata dengan suara yang dalam, kekuatan ilahi spasial Xiao Wu Ji sangat kuat. Sekali terperangkap, dia dapat melukai atau bahkan membunuh seorang Dragon Soul Ranker. Bisa dikatakan sangat mudah. Saya khawatir Jiwa Naga tidak akan memiliki kesempatan untuk bangkit kembali. Siang Yuantian menggelengkan kepalanya. Dia sama sekali tidak bisa melihat harapan. Pemilik Jiwa Naga sedang dikendalikan dan semua dewa abadi kuno Jiwa Naga terperangkap di angkasa. Hanya Kiyutian saja tidak cukup untuk membalikkan keadaan. Bajingan tua itu, kaisar jahat, benar-benar bergerak di waktu yang tepat. Tetua Agung Suan Yue menggelengkan kepalanya tanpa daya. Jiwa Naga sudah tamat. Jika klan mimpi buruk iblis bergerak, empat klan besar juga akan hancur, kata Raja Dunia Bawah Hantu dengan serius. Guiluo menyipitkan matanya dan mencibir puas, bukankah itu hebat? Jiwa Naga sangat sombong. Inilah akibatnya. Guisu, bajingan itu, pasti akan mati. Pandangan rumit melintas di mata tua Raja Hantu Dunia Bawah, tetapi dia tidak mengatakan apa-apa. Menurut pendapat semua orang, situasi Jiwa Naga sudah tidak ada harapan. Jiwa Naga yang menakutkan, karena pemilik Jiwa Naga disergap, seluruh Jiwa Naga berada dalam situasi putus asa. Setan surga, perintahkan Jiwa Naga mulia, raksasa mulia dan orang-orang dari empat klan besar untuk segera mundur. Feng Wuchen memerintahkan melalui telepati. Yang mulia Jiwa Naga, yang mulia raksasa, dan empat klan besar, dengarkan perintahku. Semuanya mundur. Perintah Iblis Langit segera. Meskipun dia tidak mengerti, dia hanya bisa menuruti perintah itu. Setelah perintah diberikan, Jiwa Naga yang ketakutan, raksasa yang mulia, dan orang-orang dari empat klan besar semuanya menggunakan teknik gerakan mereka dan menghilang. Sekarang Jiwa Naga dalam masalah, yang lain hanya akan mati siasya jika mereka tetap tinggal. Lebih baik bagi mereka semua untuk mundur. Yang mulia Jiwa Naga telah mundur. Orang-orang dari empat klan besar juga telah mundur. Sungguh teknik gerakan yang mengerikan. Jika bukan karena pemilik Jiwa Naga yang dikendalikan, bahkan jika kedua kekuatan kuno bekerja sama, mereka tetap akan menderita banyak korban. Mundur adalah cara terbaik. Setidaknya mereka tidak akan mati siasya. Para ahli dari berbagai pasukan terkejut, tetapi mereka tahu bahwa ini adalah cara terbaik untuk mengurangi korban. Yang mulia Guzun, apakah benar-benar tidak ada jalan lain? Melihat yang mulia Jiwa Naga mundur, pelindung Tianhen bertanya dengan cemas. Wajah yang mulia Yan Chen tampak muram dan dia tidak mengatakan apa-apa. Apakah Anda meminta mereka mundur karena Anda takut mereka akan mati? Kaisar jahat mencibir, tapi sayang sekali setelah aku melenyapkan kalian semua, para Dragon Soul Venerable lainnya tidak akan menjadi ancaman. Cepat atau lambat, aku akan melenyapkan mereka semua. Pemilik Jiwa Naga, ku dengar kau punya banyak seni pangu yang kuat. Aku ingin tahu apakah kau bisa memberikannya kepadaku. Kaisar jahat mencibir. Kau menginginkan seni pangu. Feng Wuchen berkata dengan dingin, kau harus memiliki kemampuan untuk melakukannya. Penatua Wuji, mari kita lakukan. Kaisar jahat tersenyum. Xiao Wuji membentuk segel dengan tangannya dan kekuatan Dewa Spasial yang mengerikan dilepaskan. Ledakan, 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 ledakan. Di dalam berbagai ruang, penguasa Jiwa Naga yang terperangkap terus-menerus terluka para oleh kekuatan ilahi spasial yang mendominasi, dan penguasa Jiwa Naga yang lebih lemah langsung terbunuh. Tidak ada yang mampu menahan kekuatan Xiao Wuji. Serangan Xiao Wuji sangat ganas dan tanpa ampun. Dalam sekejap mata, puluhan dragon soul venerable tewas. Bajingan tua, serang kami jika kau punya nyali. Yan Hu meraung marah. Tidak masuk akal, aku tidak akan pernah memaafkanmu. Ular piton pemakan itu sangat marah dan matanya merah. Xiao Wuji, Chu Sitian dan yang lainnya sangat marah dan menyerang ruang itu dengan ganas. Yang mulia Yan Chen, tetua He Qing dan yang lainnya memasang ekspresi garang di wajah mereka. Mereka sudah kehabisan kesabaran. Feng Wu Chen tidak memiliki ekspresi dan dingin. Kemarahannya telah menyebabkan mata Feng Wu Chen memerah. Penguasa Jiwa Naga, apakah sekarang sudah waktunya? Kaisar jahat bertanya sambil tersenyum. Xiao Wuji, kau benar-benar pantas mati. Feng Wu Chen berkata dengan dingin. Leluhur kekuatan jiwa dilepaskan dan sangat tirani. Tidak bagus. Merasakan kekuatan misterius yang mengerikan ini, wajah tua Xiao Wuji berubah dan dia bergegas mengedarkan kekuatan jiwanya. Inikah kekuatan misterius yang melukai Xiao Wuji? Apakah ini kekuatan yang melampaui kekuatan jiwa? Tetua ketiga Aula Suci Kuno merasa takut. Hah. Detik berikutnya, Xiao Wuji memuntahkan seteguk darah dan tubuh jiwanya terluka parah. Tatapan matanya yang dingin menyapu ketiga tetua dari Aula Suci Kuno dan leluhur kekuatan jiwa yang tirani mulai menyerang. Tidak bagus. Tetua ketiga terkejut dan secara naluriah mengedarkan kekuatan jiwanya. Ledakan. Hah. Leluhur kekuatan jiwa yang tirani langsung menembus kekuatan jiwa tetua ketiga dan menghantam tubuh jiwanya, menyebabkan dia memuntahkan seteguk darah. Dalam sekejap, dua alkemis kuat terluka parah. Apa? Kaisar jahat dan para ahli lainnya semua terkejut dan mata mereka membelalak. Tidak ada yang bisa menyelamatkanmu hari ini. Feng Wuchen berkata dengan marah. Wajahnya dipenuhi amarah dan matanya bersinar dengan cahaya berdarah. 3.325 Xiao Wuji dan tetua ketiga kuil suci kuno segudang tiba-tiba muntah darah dan terluka parah. Adegan yang tiba-tiba ini membuat semua orang ketakutan. Kekuatan mengerikan macam apa ini? Mengapa mereka tidak bisa merasakan apapun? Setelah Feng Wuchen yang murka melukai kedua alkemis itu, leluhur kekuatan jiwa yang lebih kejam pun dengan gila meledak keluar. Sudah berakhir, merasakan kekuatan misterius yang lebih kejam dan menakutkan, Xiao Wuji yang terluka parah putus asa. Dia menatap Feng Wuchen dengan ekspresi ketakutan. Xiao Wuji tidak menyangka bahwa Feng Wuchen masih bisa mengeluarkan leluhur kekuatan jiwa yang begitu kuat saat dirinya sedang dikendalikan. Tuan Istana, hentikan dia, hentikan dia. Tetua ketiga yang sangat ketakutan itu meraum dengan gila. Hatinya juga dipenuhi dengan keputus asaan. Semua orang yang hadir dapat melihat dari ekspresi Xiao Wuji yang sangat putus asa dan raungan gila tetua ketiga, betapa putus asanya mereka. Leluhur kekuatan jiwa yang tirani dan menakutkan tiba-tiba meledak dan menyerang keduanya. Kaisar jahat tidak tahu mengapa tetua ketiga begitu ketakutan, tetapi dia segera bereaksi dan mengarahkan telapak tangannya ke Jian Chou, Bing Wu, dan yang lainnya di lantai tiga restoran angin. Tuan Jiwanaga, meskipun Tuan Istana ini tidak tahu kekuatan macam apa yang kau gunakan, jika kau pikir nyawa mereka tidak penting, kau bisa mencobanya. Kaisar jahat berkata dengan dingin. Kekuatan yang mengerikan mengembun dan diarahkan ke Jian Chou dan yang lainnya. Bajingan tak tahu malu ini berani mengancam kepala istana. Yan Hu meledak dalam kemarahan. Cepat pikirkan cara untuk menembus ruang itu. Kiyu Niu berkata dengan sungguh-sungguh. Hal terpenting bagi mereka sekarang adalah memikirkan cara untuk menghancurkan ruang tersebut. Jika mereka tidak dapat melepaskan diri dari kendali ruang tersebut, mereka tidak dapat melakukan apapun. Semua serangan akan diserap oleh ruang. Tidak ada cara untuk menghancurkannya. Chu Sitian menggertakkan giginya dan berkata dengan marah. Kekuatan Dewa Ruang Angkasa Xiao Wuji sangat kuat. Mereka tidak dapat memikirkan cara untuk menghancurkannya dengan paksa. Feng Wu Chen yang geram tidak punya pilihan selain berhenti dan segera melemahkan serangan leluhur kekuatan jiwa. Tatapannya yang sangat dingin menyapu kaisar jahat. Tiupan-tiupan. Meskipun leluhur kekuatan jiwa melemah, Xiao Wuji dan tetua ketiga masih muntah darah. Luka mereka semakin parah dan mereka hampir tidak bisa bertahan. Tetua Agung, Ying Gao Han, Jizi Feng, dan yang lainnya menjadi pucat karena ketakutan. Meskipun Feng Wu Chen memiliki kemampuan reinkarnasi penentang surga, dia tidak bisa membiarkan Jian Chou dan yang lainnya menderita rasa sakit kematian karenanya. Meskipun siklus reinkarnasi penentang surga itu mengerikan, segala sesuatunya selalu bergerak ke arah yang berlawanan. Untungnya, kaisar jahat menghentikan serangan leluhur kekuatan jiwa dan mereka tidak terbunuh. Xiao Wuji dan ketiga membuat tetua itu langsung menghela napas lega. Jika mereka setengah langkah, mereka akan mati. Kemampuan reinkarnasi kematian adalah reinkarnasi. Tuan, apakah ada cara untuk menembus ruang? Ye Qingyu bertanya melalui transmisi suara. Kamu Wuji, S adalah adalah adalah. Wuji dari Ye dari, adalah, dari kekuatan dewa adalah reinkarnasi. Juga, Wuji adalah dari, S, dari, S kekuatan T. Di antaranya, T, T dari kekuatan jiwa, S. Apakah mereka, dari, untuk saat ini, dari, adalah, adalah, dia, adalah, dipikirkan. Qiyu Tian, yang terlibat dalam pertarungan hidup dan mati dengan Xiao Huksuan, mengerutkan kening. Ini adalah pertama kalinya dia melihat Feng Wu Chen dipaksa untuk berkompromi. Huff, beraninya kau mengalihkan perhatian saat bertarung denganku. Xiao Huksuan berkata dengan galak. Dia telah memanfaatkan kesempatan untuk tiba-tiba muncul di atas Qiyu Tian. Ledakan. Telapak tangan Xiao Huksuan menghantam dengan keras. Qiyu Tian jatuh dari pegunungan dan menciptakan kawah besar. Ledakan. Xiao Huksuan tiba-tiba menukik ke bawah dengan kecepatan yang mencengangkan, disertai suara gemuruh yang keras. Wus-wus. Berdengung. Dengan sebuah pikiran, Qiyu Tian mengayunkan pedang abadi kuno tingkat sembilan miliknya. Ratusan pedang energi yang dibentuk oleh niat pedang melesat keluar dari kawah seperti badai jarum. Serangan mereka ganas dan tak terhentikan. Manifestasi niat pedang. Ekspresi Xiao Huksuan tidak berubah. Jurus pedang tingkat tinggi seperti itu memang mengerikan. Manifestasi niat pedang. Para ahli dari berbagai kekuatan dikejutkan oleh manifestasi niat pedang Qiyu Tian. Perlindungan kekuatan kuno. Xiao Huksuan membentuk perisai energi yang kuat. Ledakan. Dentuman. Dentuman. Berdengung. Pedang energi yang mendominasi meledak. Ledakan yang memekatkan telinga bergema di udara. Riak energi yang merusak menyapu dengan aura yang mengguncang bumi. Kekuatan Qiyu Tian jelas tidak lebih rendah dari Xiao Huksuan. Tapi. Pikir Feng Wuchen. Sepertinya kamu sangat peduli pada mereka. Kaisar jahat mencibir. Tuan Jiwanaga. Sebaiknya kau bekerja sama denganku. Kalau tidak. Lebih banyak orang akan mati. Hidup mereka ada di tanganmu. Kau. Jiwanaga. Telah kalah. Kau tidak berpikir Qiyu Tian sendirian dapat membalikkan keadaan. Kan. Qiyu Tian memang sangat kuat. Jika dia menggunakan kekuatan penuhnya. Dia pasti tidak akan kalah dari mereka. Namun. Ada banyak ahli dari dua kekuatan kuno. Tidak peduli seberapa kuat Qiyu Tian. Dia tidak akan bisa menang. Hanya angan-angan. Bunuh saja aku kalau kau punya nyali. Kata Feng Wuchen dingin. Jiwa Xiao Huji telah terluka para oleh Feng Wuchen. Dia setengah mati dan sekarang sedang dalam proses penyembuhan. Orang-orang yang terjebak di ruang angkasa tidak dalam bahaya untuk saat ini. Kaisar jahat hendak mengatakan sesuatu ketika penguasa abadi kuno Yan Chen tiba-tiba muncul di lantai tiga restoran angin. Dia tersenyum tipis. Delapan atribut restoran angin terkenal di dunia abadi surga. Aku belum pernah berkesempatan untuk mencobanya. Sekarang setelah aku punya kesempatan, aku ingin mencobanya. Bisakah kau menyiapkan beberapa untukku? Saya akan menyiapkan beberapa untuk Anda, Tuan Penguasa Abadi Kuno, kata Qiyu Bu Fan dengan hormat. Terima kasih, Tuan Penguasa Abadi Kuno. Jian Chou mengucapkan terima kasih dengan lembut. Dia tentu tahu apa yang dimaksud Yan Chen. Carilah kesempatan untuk pergi. Jangan tinggal di sini, kata Dewa Abadi Kuno Yan Chen dengan lembut. Dimengerti, jawab Jian Chou dengan hormat. Feng Wuchen dikendalikan. Jiwa naga, raksasa, dan para ahli dari empat raster perangkap. Jika Jian Chou dan yang lainnya tetap tinggal, mereka tidak hanya tidak akan membantu, tetapi mereka juga akan menjadi beban bagi Feng Wuchen. Bahkan orang bodoh pun dapat mengetahui bahwa Penguasa Abadi Kuno Yan Chen ada di sini untuk melindungi Jian Chou dan yang lainnya. Dengan adanya Penguasa Abadi Kuno Yan Chen yang menjaga restoran angin, kaisar jahat tidak akan lagi memiliki kesempatan untuk mengancam Feng Wuchen. Melihat semua orang, Penguasa Abadi Kuno Yan Chen tersenyum tipis. Semuanya, apakah kalian ingin mencoba delapan atribut win restaurant? Yan Chen, orang tua itu. Kaisar jahat mengerutkan kening dalam-dalam. Gelombang kemarahan menyala di dalam hatinya. Kepala istana, Anda tidak perlu khawatir tentang mereka. Mereka hanya beberapa semut, Tang Chen Xin tersenyum tipis. Tuan Feng, bawahanmu akan melakukan yang terbaik. Mungkin, aku bisa membantu Tuan Feng melepaskan diri dari kendali, suara hormat Penguasa Abadi Kuno Yan Chen terdengar. Penguasa Abadi Kuno Yan Chen, begitu kau bergerak, Tang Chen Xin dan yang lainnya pasti akan segera menghadapimu. Saat klan mimpi buruk iblis datang, kau tidak akan bisa menolaknya, Feng Wu Chen menyampaikan pesannya. Penguasa Abadi Kuno Yan Chen, bagaimana kalau Tuan Istana ini minum denganmu? Seorang lelaki tua tiba-tiba tertawa samar. Kemudian, seorang lelaki tua muncul dari udara tipis. Raja Abadi, Kaisar Jahat dan Tang Chen Xin mengerutkan kening dalam-dalam pada saat yang sama. Benda tua ini benar-benar tidak bisa diam lagi. Xiao Wuksuan mengerutkan kening sambil menatap Feng Tianji dengan dingin. 3.326 Jadi ini Eternal Monarch, tolong. Penguasa Abadi Kuno Yan Chen meliriknya dan tersenyum sopan. Kemunculan Feng Tianji tidak diragukan lagi memberitahu balai suci berkobar dan balai suci kuno bahwa tidak akan mudah bagi mereka untuk memonopoli teknik pangu. Monster tua Yan Chen dan Feng Tianji telah bergabung. Tang Chen menebak, tetapi dia tidak terlalu khawatir. Momentum jiwa naga telah hilang. Kemunculan Feng Tianji dan minum bersama penguasa Abadi Kuno Yan Chen pasti akan membuat orang curiga bahwa kuil abadi dan istana abadi kuno telah bergabung. Pilihan Feng Tianji untuk tampil saat ini sangatlah cerdas. Di atas kekosongan, Suge Qinghui dan ahli kuil abadi lainnya muncul pada saat yang sama. Selain kuil abadi, Aula Guzun, Si Suan Ning, dan pakar top lainnya juga muncul. Jika mereka benar-benar bergabung, ketiga kekuatan ini akan menjadi luar biasa kuat. Saya khawatir mereka tidak punya niat baik. Feng Wu Chen mengerutkan kening dan melirik Feng Tianji dan yang lainnya. Sudah cukup baik bahwa kuil abadi tidak menendang jiwa naga dan Aula Guzun saat mereka jatuh. Mengapa mereka cukup baik untuk membantu? Tuan Feng, sepertinya kuil abadi juga ingin mengambil kesempatan untuk menyerang. Tuan Feng, apakah Anda punya cara untuk menghadapinya? Penguasa abadi kuno Yan Chen menyampaikan suaranya. Dia tentu tahu tentang dendam antara jiwa naga dan Aula Guzun. Karena tiga kekuatan kuno ada di sini, klan mimpi buruk juga akan muncul. Mari kita tunggu dan lihat. Feng Wu Chen menyampaikan suaranya. Sepertinya Tuan Feng sudah memikirkan cara. Aku akan menunggu perintah Tuan Feng. Kata penguasa abadi kuno Yan Chen dengan hormat. Terima kasih atas bantuanmu, penguasa abadi kuno Yan Chen. Feng Wu Chen menyampaikan rasa terima kasihnya. Feng Wu Chen memang telah memikirkan suatu cara, tetapi itu juga merupakan pertaruhan. Namun, saat suara Feng Wu Chen hampir jatuh, wajahnya tiba-tiba berubah dan dia melihat ke arah kehampaan. Ini dia. Pusaran hijau besar terbentuk di atas kekosongan, dan aura yang sangat mengerikan menyebar dari pusaran itu. Semua pakar yang hadir, termasuk para kultifator dunia abadi kuno, merasakan aura mengerikan yang tak terbayangkan ini. Aura mengerikan itu terlalu familiar. Semua orang tahu bahwa klan mimpi buruk telah kembali. Untuk sesaat, mata semua orang tertuju pada pusaran hijau di langit. Klan mimpi buruk. Kiyu Tian mengerutkan kening. Ini merepotkan. Kiyu Niu sangat khawatir. Klan mimpi buruk telah datang. Mereka memiliki aura yang sangat mengerikan. Kaisar jahat mengerutkan kening dalam. Wajah tuanya berubah serius. Xiao Wu Xuan berkata dengan kaget. Apakah ini aura iblis-iblis? Dia benar-benar telah mencapai level seperti itu. Aura garis keturunan yang mengerikan. Basis kultivasi monster tua mimpi buruk telah meningkat lagi. Penguasa abadi kuno Yan Chen mengerutkan kening dan berkata pada dirinya sendiri. Aku khawatir dia sudah hampir naik pangkat. Kekuatan situa aneh mimpi buruk iblis memang meningkat pesat. Bukan hanya dia. Kekuatan anggota klan mimpi buruk iblis yang tersisa juga meningkat, pikir Feng Wu Chen. Aura mengerikan Mo Yan menyebar, mengintimidasi semua ahli yang hadir. Dia seperti seorang kaisar yang turun ke dunia, menyebabkan semua orang merasa takut. Selain Mo Yan, mereka semua tahu bahwa klan mimpi buruk memiliki ahli dewa kuno yang mendukung mereka. Bahkan faksi kuno tidak berani menyinggung mereka dengan mudah. Mo Yan muncul dalam pusaran hijau, diikuti oleh kaisar iblis, Mokian Xiao, Mo Tianjun, dan beberapa ratus anggota klan yang kuat. Hanya beberapa ratus anggota klan yang tersisa dari seratus ribu anggota klan asli. Akan tetapi, kekuatan mereka masih sangat mengerikan, cukup untuk menghancurkan semua faksi transenden yang ada, termasuk faksi kuno. Aura yang melonjak dan mendominasi menyapu seperti tsunami, mengejutkan jiwa semua orang. Dengan bantuan dewa kuno bergelar dan dewa kuno, selain Mo Yan dan kaisar iblis, basis kultifasi tetua agung Mo Tianjun dan yang lainnya telah meningkat pesat. Monster tua demonite Mare melangkah maju, dan lingkaran energi hijau muncul di langit, menyebar ke seluruh dunia abadi kuno. Kekuatan super dahsyat. Mo Yan melirik kerumunan dan berkata dengan acuh tak acuh, tiga faksi kuno semuanya telah muncul. Empat ras utama dan faksi transenden dari dunia abadi kuno semuanya ada di sini. Bahkan monster tua Yan Chen ada di sini. Kekuatan Qiyutian juga meningkat pesat. Dia benar-benar bisa melawan Xiao Wuksuan. Mo Kian Xiao tersenyum bangga dan melirik Qiyutian dengan dingin. Seiring dengan penghargaan dari tuan muda dewa kuno Xuan Hao, basis kultifasi Mo Kian Xiao telah mencapai puncak alam yang mulia abadi kuno bintang 9. Mo Kian Xiao sangat yakin bahwa dia bisa mengalahkan Qiyutian. Seperti yang diharapkan dari jenius terkuat dari klan Banteng Surgawi 8 Kehancuran. Leluhur tua Mo Yan melirik Xiao Wuksuan dan Qiyutian yang sedang bertarung dalam kehampaan, dan diam-diam terkejut bahwa kekuatan Qiyutian telah mencapai tingkat seperti itu. Leluhur tua Mo Yan, para leluhur dan ahli dari empat ras utama sudah berada di bawah kendali kita. Jika Anda tidak keberatan, leluhur tua Mo Yan dapat melakukan apapun yang Anda inginkan. Tang Chen Xin tersenyum tipis. Dia jelas mencoba untuk menarik klan mimpi buruk. Jelas saja, Tang Chen Xin telah merencanakan segalanya dengan cermat. Leluhur tua Mo Yan meliriki Yuniu dan yang lainnya yang terperangkap dalam kehampaan, lalu menatap Tang Chen Xin. Dia bertanya dengan samar, Tetua Agung Tang, apakah kamu mengatakan bahwa klan mimpi buruk tidak sekuat dirimu dan tidak dapat menghadapi empat ras utama? Ekspresi Xie Huang berubah drastis saat dia mendengar kata-kata leluhur tua Mo Yan. Leluhur tua Mo Yan telah salah paham. Tetua ini tidak bermaksud seperti itu. Namun, keempat ras utama ingin mengganggu orang-orang yang ingin kita hadapi. Oleh karena itu, kita hanya bisa menjebak mereka dan menunggu leluhur tua Mo Yan untuk menghadapinya secara pribadi. Tang Chen Xin tersenyum tipis. Bebaskan para ahli dari empat ras utama. Leluhur tua Mo Yan berkata dengan lemah. Meskipun dia tampak tenang, ada rasa yakin dalam suaranya. Dia bahkan tidak melihat ke arah Tang Chen Xin. Leluhur tua Mo Yan benar-benar percaya diri. Fen Tianji berkata dalam hatinya. Xiao Wu Ji, yang terluka parah, melirik Tang Chen Xin. Setelah Tang Chen Xin menganggupkan kepalanya, Xiao Wu Ji melepaskan kekuatan ilahi spasial. Para leluhur dan ahli dari empat ras utama terbebas dari kendali spasial. Sepertinya ras mimpi buruk ingin bertarung secara adil dengan kita. Kata Kiyu Niu dengan serius. Leluhur tua Mo Yan jauh lebih kuat dari sebelumnya. Kekuatan Kaisar Iblis telah mencapai tingkat yang sama dengan ras mimpi buruk. Kekuatan yang lain juga telah meningkat pesat. Suan Ming Tiger berkata dengan cemberut yang dalam. Empat ras besar, bunuh mereka semua. Hari ini, ras mimpi buruk akan membantai semua binatang abadi di dunia abadi kuno dan menghancurkan alam ilusi bayangan abadi. Leluhur tua Mo Yan memerintahkan tanpa ragu-ragu. Membunuh. Kaisar Iblis berkata dengan dingin. Dia memimpin dan melesat maju. Para tetua ras mimpi buruk dan ratusan ahli juga menyerang dengan sekuat tenaga. Gelombang energi yang mengerikan meledak dan dunia abadi kuno berguncang lebih hebat lagi. Kiyu Niu, harimau Suan Ming, ular Sanca Sue, laba-laba langit, ayo. Leluhur tua Mo Yan berkata dengan dingin. Dia meninggalkan Doppelganger di belakang sementara tubuh aslinya bergegas keluar. Auranya yang mengerikan telah mengunci para leluhur dari empat ras utama. Wajah Kiyu Niu muram. Dia menggertakkan giginya dan berkata dengan marah, kita tidak punya jalan keluar. Bertarunglah sampai mati. Pertempuran besar akan segera terjadi. Siapakah pemilik jiwa naga? Tanya Doppelganger leluhur tua Mo Yan dengan dingin sambil menatap semua orang yang hadir. 3327. Siapakah pemilik jiwa naga? Mendengar perkataan leluhur mimpi buruk, tatapan semua orang beralih ke Feng Wuchen. Wajah Eselon atas tiga kekuatan kuno berubah serius pada saat yang sama, dan suasana menjadi berat. Leluhur mimpi buruk juga mencari pemilik jiwa naga. Apa yang coba dilakukan Nightmare Ancestor? Mungkinkah dia juga mengincar teknik pangu? Kaisar jahat mengerutkan kening dan menebak, leluhur mimpi buruk juga menginginkan teknik pangu. Feng Wuchen sekarang berada di tangan kaisar jahat. Jika leluhur mimpi buruk benar-benar datang untuk teknik pangu, apakah kaisar jahat akan menyerahkannya? Ya, kata Feng Wuchen acuh tak acuh. Kelon leluhur mimpi buruk melirik Feng Wuchen dan melihat bahwa Feng Wuchen berada di bawah kendali kaisar jahat. Dia mengerutkan kening dan berkata, Kamu adalah pemilik jiwa naga. Kamu sangat berbeda dari apa yang aku bayangkan. Naid Mare Ancestor, mengapa kamu mencari pemilik jiwa naga? Kaisar jahat bertanya sambil tersenyum. Itu tidak ada hubungannya denganmu. Kata leluhur mimpi buruk dengan dingin. Aku hanya ingin tahu satu hal. Ketika klan mimpi buruk berperang melawan empat ras kuno, apakah kaulah yang diam-diam membantu mereka? Jika bukan karena bantuan dari empat ras kuno, bagaimana mungkin klan mimpi buruk bisa dikalahkan? Leluhur mimpi buruk bertanya dengan dingin sambil menatap Feng Wuchen. Pelaku utama kekalahan klan mimpi buruk adalah orang yang diam-diam membantu ke empat ras kuno. Benar sekali, itu aku. Feng Wuchen mengakuinya tanpa ragu. Kaisar jahat, serahkan orang ini kepadaku. Leluhur mimpi buruk berkata dengan dingin, menggunakan nada memerintah. Naid Mare Ancestor benar-benar mengincar teknik pangu. Wajah Feng Tianji kembali muram. Leluhur mimpi buruk terkutup itu. Wajah Xiao Wuksuan sangat muram. Jika Tuan Feng jatuh ke tangan leluhur mimpi buruk, konsekuensinya tidak akan terbayangkan. Yang Mulia Dewa Kuno Yan Chen mengerutkan kening dan berkata dengan khawatir di dalam hatinya. Ini merepotkan, pelindung Tianhen dan yang lainnya merasa cemas. Kaisar jahat sangat tidak bersedia menyerahkan leluhur mimpi buruk, tetapi jika dia menolak, itu sama saja dengan menjadikan ras mimpi buruk sebagai musuh. Tak peduli seberapa kuat miryad Ancient Sacred Hall, kemungkinan besar mereka bukan tandingan klan mimpi buruk iblis. Kepala Istana, kita tidak boleh memiliki hubungan buruk dengan klan belalang setan. Kita bisa membahas teknik pangu di masa mendatang. Selama kita memiliki hubungan baik dengan klan belalang setan, Allah Suci Kuno yang tak terhingga akan memiliki kesempatan. Tang Chen Xin segera mengirimkan suaranya. Mendengar perkataan Tang Chen Xin, Kaisar jahat tersenyum tipis dan berkata, karena leluhur dalang iblis memiliki dendam terhadap orang ini, aku akan menyerahkannya kepada leluhur dalang iblis. Yang disebut Master Jiwa Naga itu tidak kuat. Dia hanyalah Dewa Emas Sempurna. Surga Zenit Emas Abadi, semua orang menjadi pucat karena ketakutan. Apakah penguasa Jiwa Naga Selemah itu? Hanya seorang Zenit Golden Immortal. Patriarch Nightmare juga terkejut. Seorang Zenit Golden Immortal biasa dapat mengendalikan Jiwa Naga yang begitu kuat. Nightmare Patriarch, jika kamu butuh bantuan, jangan ragu untuk bertanya. Miriat Ancient Secret Hall pasti akan membantu. Tang Chen Xin menambahkan sambil tersenyum. Terima kasih banyak, kata Nightmare Patriarch dengan acuh tak acuh. Dia bisa melihat bahwa miriat Ancient Secret Hall menunjukkan niat baik kepada klan belalang setan. Bukan hanya Nightmare Patriarch, semua orang yang hadir bisa melihatnya. Tang Chen Xin, rubah tua itu. Xiao Wuxuan menggertakkan giginya karena marah. Kaisar jahat menyerahkan Feng Wu Chen begitu saja, terlepas dari apakah kuil langit berkobar setuju atau tidak. Tujuan awal mereka adalah teknik pangu. Sekarang setelah kaisar jahat menyerahkan Feng Wu Chen kepada leluhur mimpi buruk, bagaimana mereka akan mendapatkan teknik pangu? Namun, Xiao Wuxuan tidak mengatakan apa-apa. Jelas, dia tahu untung ruginya. Kaisar jahat mungkin tidak punya pilihan lain. Ying Gao Han mengerutkan kening dan berkata dalam hati, klan belalang iblis terlalu kuat. Bahkan jika kedua kekuatan kuno kita bergandengan tangan, kita tidak akan bisa mengalahkan mereka. Belum lagi, mereka memiliki seorang master alam dewa kuno di belakang mereka. Sambil berbicara, kaisar jahat melambaikan tangannya, dan Feng Wu Chen yang terkendali terbang menuju Patriarch Mimpi Buruk. Klon Patriarch Mimpi Buruk melakukan gerakan mencengkeram melintasi ruang, langsung menghisap Feng Wu Chen, dan langsung menetralkan serangan kuat kaisar jahat. Hanya satu klon saja yang mampu menetralkan serangan kaisar jahat, hal ini menunjukkan betapa kuatnya Patriarch Mimpi Buruk. Dengan serangan kaisar jahat yang dinetralkan, Feng Wu Chen terbebas dari kendali Leluhur Mimpi Buruk. Meskipun Leluhur Mimpi Buruk mencengkeram tenggorokannya, setidaknya dia bisa bergerak. Untungnya, aku mendengarkan tetua agung. Kaisar jahat berkata dalam hati, diam-diam bersuka cita karena dia tidak menjadikan Patriarch Mimpi Buruk sebagai musuh. Kekuatan klon juga sangat mengerikan. Feng Tianji mengerutkan kening dalam-dalam, benar-benar terkejut. Ketua Ola, tampaknya kita tidak perlu mengambil tindakan. Terdengar suara Zuge King Huai. Ya, menjadikan klan Mimpi Buruk sebagai musuh tidak akan berakhir baik. Feng Tianji menyampaikan suaranya. Yan Chen, dewa abadi kuno, mengerutkan kening dan berkata dalam hati, sepertinya ada kekuatan misterius di tubuh Leluhur Mimpi Buruk. Apakah itu kekuatan kuno? Yang berdaulat, Qiyu Tian, Yan Hu, dan para penguasa raksasa jiwa naga lainnya terkejut, dan hati mereka menjadi lebih cemas. Tuan Feng, Qiyu Niu dan dua klan lainnya sangat ketakutan. Pemimpin klan Qiyu Niu, kekuatanmu memang meningkat pesat, dan itu benar-benar mengejutkanku. Namun, tanpa bantuan orang ini, kau tidak akan bisa bangkit kembali secara misterius, dan kau tidak akan bisa pulih sepenuhnya. Hari ini adalah hari di mana keempat klanmu musnah. Kata Leluhur Mimpi Buruk dengan dingin, niat membunuh di matanya sangat mengerikan. Wajah Tua Qiyu Niu sangat muram, dan dia menyerang dengan sekuat tenaga, tetapi keempat pemimpin klan masih ditekan oleh Patriark Mimpi Buruk. Kesenjangan kekuatan mereka sangat besar, dan itu bukan sekadar kesenjangan kecil. Saya sangat penasaran, bagaimana Anda menghidupkan kembali keempat klan tersebut. Bagaimana kau bisa membuat mereka pulih sepenuhnya dalam sekejap? Patriark Mimpi Buruk mencengkeram tenggorokan Feng Wu Chen dan bertanya dengan dingin. Tidak ada komentar. Feng Wu Chen berkata dengan dingin. Tidak masalah, aku tidak begitu tertarik dengan cara-cara yang tidak lazim. Namun, karenamu, klan Mimpi Burukku menderita banyak korban, dan lebih dari seratus ribu anggota klan dibantai. Menurutmu bagaimana aku harus menghukummu? Tanya Patriark Mimpi Buruk dengan dingin. Menatap dingin pada leluhur Mimpi Buruk, Feng Wu Chen berkata dengan dingin, sekarang aku ada di tanganmu, apa yang ingin kau lakukan? Orang yang memutuskan bukanlah aku, tetapi kau. Aku akan menggunakan darahmu untuk memberi penghormatan kepada jiwa klan Mimpi Buruk. Kata Patriark Mimpi Buruk dengan dingin, mata tuannya dipenuhi amarah. Begitukah? Itu tergantung apakah kau bisa membunuhku atau tidak. Aku tidak peduli padamu. Bibir Feng Wu Chen melengkung menjadi seringai mengejek, sengaja membuat marah Patriark Mimpi Buruk. Huff! Patriark Mimpi Buruk mendengus dingin, dan aura mengerikan meledak. Engah! Feng Wu Chen adalah orang pertama yang menanggung beban tersebut, dan dia menyemburkan seteguk darah, tidak mampu menahannya. Namun, luka-luka Feng Wu Chen pulih dengan kecepatan yang terlihat oleh mata telanjang. Aku heran, apakah karena fisik anak ini, atau karena seni pangu yang kuat, tidak peduli seberapa serius lukanya, dia bisa pulih dalam sekejap. Kaisar jahat mengerutkan kening, dan dia sangat penasaran. Sang Patriark Mimpi Buruk terkejut, oh! Dia pulih dalam sekejap, sama seperti saat kalian menjadi kepala suku dari empat klan. Ini benar-benar membuka mata saya. Dia pulih dalam sekejap. Anak yang sangat kuat, Mo Tian Xiao menatap Feng Wu Chen dengan kaget, dan dia tidak dapat mempercayainya. Apakah ini tubuh abadi? Wajah Mo Tianjun penuh dengan keterkejutan dan ketidakpercayaan saat dia menatap Feng Wu Chen. 3.328 Mengapa? Apakah kamu terkejut? Melihat ekspresi terkejut leluhur mimpi buruk, Feng Wu Chen menyeringai. Melihat senyum Feng Wu Chen, leluhur mimpi buruk berkata dengan dingin, Apakah menurutmu aku tidak bisa membunuhmu? Kau tidak bisa membunuhku, Feng Wu Chen menjawab dengan yakin. Feng Wu Chen kini sudah bisa bergerak. Bahkan jika leluhur mimpi buruk mencengkram lehernya, dia tidak takut. Di hadapan kekuatan absolut, tubuh yang disebut abadi itu tidak akan ada lagi. Karena kamu begitu percaya diri, aku akan menunjukkan kepadamu kekuatanku yang absolut. Kata leluhur mimpi buruk dengan dingin. Kekuasaan absolut, Feng Wu Chen menyeringai. Apa yang kau sebut sebagai kekuatan absolut tidak akan mampu membunuhku. Dan, apakah kau yakin ini adalah tubuh asliku? Apa? Wajah leluhur mimpi buruk berubah. Jika ini bukan tubuh asli Feng Wu Chen, mengapa dia tidak bisa melihatnya? Bukan tubuh yang sebenarnya. Kaisar jahat mengerutkan kening dan berkata, tidak mungkin. Aku mengendalikan tubuh asli, dan aku tidak dapat melihat bahwa ini adalah doppelganger. Bagaimana mungkin itu bukan tubuh asli? Tidak peduli bagaimana kau melihatnya, itu adalah tubuh asli. Kata Tang Chen Xin sambil mengerutkan kening. Jizi Feng berkata dengan serius, tidak peduli apakah itu doppelganger atau tubuh asli, aku tidak bisa merasakan oranya. Terus terang, sulit untuk mengatakannya. Itu tidak mungkin palsu. Dia baru saja terluka oleh leluhur mimpi buruk. Tidak mungkin baginya untuk menyamarkan yang palsu sebagai yang asli tanpa diketahui leluhur mimpi buruk. Selain itu, dia hanyalah dewa emas sempurna. Ying Gao Han menggelengkan kepalanya. Dia tidak percaya bahwa Feng Wu Chen memiliki kemampuan seperti itu. Tidak ada seorang pun yang hadir mampu melihatnya. Namun, tidak ada seorang pun yang percaya bahwa Feng Wu Chen dihadapan mereka adalah doppelganger atau palsu. Apakah ketua tertinggi telah melarikan diri? Kiyu Tian mengerutkan kening. Dia juga tidak dapat melihatnya. Dia tidak yakin apakah itu adalah tiruan atau tubuh asli. Mata ketua tertinggi telah berubah. Kekhawatirannya telah sepenuhnya hilang, kata Kiyu Tian. Kapan ketua tertinggi melarikan diri? Kapan dia meninggalkan doppelganger? Yan Hu dan yang lainnya terkejut dan bingung. Mungkinkah itu dewa kuno pejuang jiwa? Tebak Ye King Yu. Ledakan. Berdengung. Wajah Feng Wu Chen menjadi gelap saat dia menyerang dengan telapak tangannya. Ledakan. Seketika, Feng Wu Chen berubah menjadi abu. Kekuatan penghancur mengguncang seluruh dunia abadi kuno, dan gelombang kejut yang dahsyat menyapu seperti tornado kematian. Benar saja, itu bukan aku. Wajah leluhur mimpi buruk tampak muram. Kapan tubuh asli Feng Wu Chen menghilang? Dia bahkan tidak menyadarinya. Bagaimana ini mungkin? Itu benar-benar tiruan. Kaisar jahat dan yang lainnya semua tercengang. Kapan penguasa jiwa naga melarikan diri? Feng Tianji membelalakkan matanya, wajahnya dipenuhi rasa tidak percaya. Sekarang Tuan Feng telah melarikan diri, orang lain dalam bahaya. Penguasa abadi kuno Yan Chen mencibir dalam hatinya. Kesempatan yang telah ditunggunya akhirnya tiba. Tuanku bebas. Kiyu Tian sangat gembira. Kalian semua sudah tamat. Yan Hu mencibir dengan nada mengejek. Hatinya dipenuhi kebencian. Apakah kalian semua siap menanggung amarah ketua tertinggi? Ao Zhu berteriak dengan marah. Aura pembunuhnya menyebar dengan liar. Raja Langit Iblis berkata dengan bangga, belum tentu. Kalian semua akan segera tahu. Devoring Piton mencibir. Dia sangat percaya diri pada Feng Wu Chen. Saya khawatir pembantaian akan segera dimulai. Pelindung Tianhen mencibir. Orang-orang yang paling takut adalah Xiao Wu Ji dan tetua agung istana suci kuno. Dulu, mereka bangga menjadi alkemis. Tetapi sekarang, mereka membenci diri mereka sendiri karena menjadi alkemis. Tiba-tiba, aura pembunuh yang dingin dan mengerikan memenuhi udara. Seolah-olah udara di seluruh ruangan digantikan oleh aura pembunuh. Mencoba mengaburkan segalanya, klon leluhur mimpi buruk berkata dengan dingin. Detik berikutnya, sosok Feng Wu Chen muncul di ruang tempat penguasa jiwa naga berada. Tuanku, Chu Sitian dan yang lainnya sangat gembira. Sebuah klon. Mereka tidak dapat mengetahuinya karena Feng Wu Chen tidak memiliki aura apapun. Mereka tidak dapat merasakan apapun. Terbaik, yang paling banyak. Feng Wu Chen terus menunjuk, dan seluruh ruang seketika hancur. Kekuatan Dewa Luar Angkasa Tetua Wu Ji sangat lemah di hadapannya. Semua orang terkejut lagi. Mereka menatap Feng Wu Chen dengan mata terbuka lebar. Gul, Xiao Wu Chen dipenuhi rasa takut dan putus asa. Pelarian Feng Wu Chen berarti dia bisa dibunuh kapan saja. Luka Xiao Wu Chen sangat parah. Dia tidak dapat menahan serangan apapun lagi. Tetua ketiga istana suci kuno juga sama. Dia tampaknya sudah menyerah untuk melawan. Seperti yang diharapkan. Leluhur kekuatan jiwa tiba-tiba menyebar dari kehampaan. Xiao Wu Ji dan Sing Yun San sudah tamat. Kata Sing Wuying ketakutan. Tubuhnya gemetar hebat. Mungkinkah, si Swan Ming sepertinya teringat sesuatu. Wajah tuanya langsung berubah. Sungguh kekuatan yang mengerikan. Tetua Agung He King merasa ketakutan. Kekuatan macam apa ini? Bagaimana bisa membuat kekuatan jiwa tetua ini tunduk? Mungkinkah ada kekuatan yang melampaui kekuatan jiwa? Mo Heaven Monarch menjadi pucat karena ketakutan dan sangat ketakutan. Pena tua Agung, apa yang terjadi? Kaisar Iblis bertanya sambil mengerutkan kening. Ledakan. Tepat saat Raja Langit Iblis ketakutan, Yan Hu tiba-tiba muncul dan menghantamkan telapak tangannya ke dada Raja Langit Iblis. Kekuatan yang mendominasi membuat Raja Langit Iblis terpental. Kekuatan macam apa ini? Suge King Huai juga terkejut. Wajah tuanya pucat dan tubuhnya gemetar hebat. Semua alkemis yang hadir merasakan kekuatan yang mendominasi dari leluhur kekuatan jiwa. Mereka semua ketakutan setengah mati. Xiao Wu Ji, Sing Yun San, Sudah ku bilang tidak ada seorang pun yang bisa menyelamatkanmu hari ini. Suara Feng Wu Chen yang dingin menusuk tulang itu dipenuhi dengan niat membunuh yang dingin. Setelah Feng Wu Chen mengatakan itu, ekspresi Xiao Wu Xuan, Kaisar jahat, dan yang lainnya berubah drastis. Xiao Wu Ji benar-benar putus asa. Tuan Jiwa Naga, berhenti. Teriak Sing Yun San ketakutan. Ledakan. Tiupan-tiupan. Detik berikutnya, Xiao Wu Ji dan Sing Yun San sama-sama memuntahkan darah. Mereka diserang oleh leluhur kekuatan jiwa yang mendominasi. Di bawah tatapan terkejut semua orang, aura Xiao Wu Ji dan Sing Yun San lenyap seketika, dan tubuh mereka terjatuh. Tetua Agung. Tetua ketiga. Para petinggi dan pakar kedua faksi berteriak panik. Penguasa abadi kuno Yan Chen, berikan perintah untuk menyerang. Suara dingin Feng Wu Chen terdengar. Istana abadi kuno, dengarkan. Bunuh mereka semua. Kaisar abadi kuno Yan Chen memberi perintah dengan dingin. Ekspresi kaisar jahat, Xiao Wu Xuan, dan yang lainnya sangat gelap. Bunuh mereka semua. Teriak pelindung Tian Hen. Istana abadi kuno dan penguasa abadi kuno mereka menyerang dengan sekuat tenaga. Mereka mengeluarkan semua jenis artefak abadi kuno yang kuat. Dalam sekejap mata, penguasa abadi kuno Yan Chen tiba di depan kaisar jahat dari balkon di lantai tiga. Raksasa Jiwa Naga, dengarkan. Bunuh mereka semua. Suara dingin dan agung Feng Wu Chen terdengar lagi. Ya, teriak Dewa Raksasa Jiwa Naga dengan penuh hormat. Berdengung-berdengung. Pada saat berikutnya, Jiwa Naga dan penguasa raksasa mengerahkan seluruh kekuatan mereka. Mereka mengeluarkan pedang abadi kuno tingkat tujuh dan mengaktifkan susunan yang meningkatkan kekuatan dan kecepatan tempur mereka. Kekuatan tempur ratusan penguasa abadi kuno langsung melonjak. 3.329. Peningkatan yang mengerikan dalam kekuatan pertempuran Jiwa Naga dan Supremasi Luosya mengejutkan semua orang yang hadir. Hampir setiap kecakapan pertempuran Supremasi meningkat 2 bintang. Bahkan para ahli di atas 6 bintang kuno abadi yang mulia pun kecakapan bertarungnya meningkat 1 bintang. Kehebatan bertarung Yan Hu, Ao Zhu, dan Les Piton langsung mencapai puncak 9 bintang Ancient Immortal Venerables. Kekuatan pertempuran mengerikan macam apa ini? Sementara semua orang masih dalam keterkejutan dan ketakutan, kekuatan pertempuran para Dewa Kuno yang mulia dan para leluhur dari 4 ras utama juga telah meroket. Kemampuan bertarung Kiyuniu dan yang lainnya juga meningkat. Mantra macam apa yang digunakan bocah nakal itu? Bukankah dia seorang Zenith Heaven Golden Immortal? Bagaimana dia bisa membantu para Dewa Abadi Kuno meningkatkan kecakapan bertarung mereka? Leluhur tua mimpi buruk mengerutkan kening karena bingung. Sekalipun dia memiliki teknik pangu yang sangat kuat, bagaimana seorang Zenith Heaven Golden Immortal bisa mengolahnya? Sekalipun dia bisa mengolahnya, bagaimana bisa menimbulkan efek yang begitu mengerikan? Kekuatan tempur Suan Ming Tiger dan dua lainnya telah melampaui puncak dari sembilan bintang Kuno Abadi. Mo Tianjun mengerutkan kening dengan ekspresi serius. Kehebatan pertempuran Kiyutian juga meningkat. Telah melampaui puncak Dewa Abadi Kuno Bintang Sembilan. Wajah Mokian Siao dipenuhi dengan keterkejutan dan senyum arogannya telah menghilang. Apa yang sedang terjadi? Bisakah Master Jiwa Naga benar-benar membantu mereka meningkatkan kecakapan tempur mereka ke tingkat yang mengerikan seperti itu? Kaisar jahat tercengang dan hatinya kacau. Sudah melampaui auraku. Siao Wuxuan menatap Kiyutian dengan tak percaya, seakan-akan dia sedang menatap monster. Siao Wuxuan, biarkan aku menunjukkan kepadamu kekuatanku yang sebenarnya. Kiyutian berkata dengan dingin sambil mengerahkan seluruh kekuatannya. Aura mengerikan mengguncang seluruh dunia Abadi Kuno. Seni Pedang Kebanggaan Penghukum Surga Pedang Penghukum Surga Kiyutian meraung saat dia menuangkan seluruh kekuatannya ke Pedang Abadi Kuno kelas 9. Kemudian, dia mengayunkan pedang itu dengan aura yang mendominasi. Suara mendesing. Berdengung. Berdengung. Cahaya pedang emas yang panjangnya ratusan ribu meter melesat keluar dengan kekuatan yang tak terhentikan. Suara ledakan yang memekakkan telinga membuat semua orang secara naluriah menutup telinga mereka. Dalam sekejap, kekuatan cahaya pedang meningkat beberapa kali lipat. Serangan pedang ini telah menghabiskan seluruh kekuatan Kiyutian. Apa? Kekuatannya meningkat beberapa kali lipat. Bagaimana ini mungkin? Ekspresi Siao Wuxuan berubah drastis saat dia merasakan kekuatan mengerikan dari cahaya pedang ini. Dia ketakutan setengah mati. Teknik pangu. Kekuatan cahaya pedang telah meningkat beberapa kali lipat dalam sekejap. Nightmare for a Father dan yang lainnya semua melemparkan tatapan yang sangat ketakutan. Pangu teknis. Tebasan api Nirwana. Siao Wuxuan ketakutan. Dia tidak punya waktu untuk berpikir. Dia buru-buru melakukan seni rahasia pangu. Sebuah tebasan energi sepanjang seratus ribu meter melesat keluar. Perisai kekuatan kuno. Teriak Siao Wuxuan sambil membentuk perisai energi di sekeliling dirinya. Gemuruh. Ledakan. Ledakan. Siao Wuxuan batuk seteguk darah ketika energi penghancur itu bertabrakan satu sama lain. Perisai energinya hancur seketika dan energi penghancur menyebar ke seluruh dunia abadi kuno. Bagaimana ini mungkin? Mata Siao Wuxuan membelalak. Dia benar-benar tercengang. Dia bahkan tidak bisa memblokir pedang penghalang surga. Siao-Siao Wuxuan adalah teknik-teknik-teknik-teknik-teknik. Seni pangu macam apa ini? Nightmare Patriarch dan para ahli kekuatan kuno lainnya semuanya terkejut. Dia berhasil melukai Siao Wuxuan hanya dengan satu serangan. Fen Tianji tidak dapat mempercayainya. Kekuatan Qiyutian bahkan lebih mengerikan dari sebelumnya, kata Sisuan Ming dengan suara gemetar. Dia sangat waspada terhadap Qiyutian. Kekuatan Qiyutian belum meningkat, tetapi dia sudah mampu melawan Siao Wuxuan dengan teknik pangu. Sekarang kekuatannya telah meningkat, bukankah dia akan mampu menghancurkan Siao Wuxuan? Pada saat yang sama, semua orang sangat terkejut. Yang mulia abadi kuno Yan Chen dan ratusan yang mulia abadi kuno dari istana abadi kuno juga mulai meningkatkan kekuatan mereka. Kekuatannya telah meningkat, dan ada juga energi atribut angin yang kuat. Luar biasa, Tetua Agung He King sangat gembira. Aku tahu pembantaian akan segera dimulai. Tetua Agung Tianhen mencibir. Matanya penuh dengan keganasan. Kekuatanku telah mencapai tingkatan Dewa Abadi Kuno Bintang Sembilan. Yang Yuesan terkejut sekaligus gembira. Para ahli istana abadi kuno dan bawahan mereka semua bersorak kegirangan. Bagaimana ini mungkin, para elit dari pasukan utama yang hadir semuanya tercengang, wajah mereka membatu. Terlalu mengerikan. Kekuatan semua orang telah meningkat. Si Swan Ming sangat terkejut hingga ia menjadi seperti sayur. Penguasa jiwa naga ternyata sangat mengerikan. Suge King Huai juga tercengang. Terlalu gila. Kekuatan jiwa naga, raksasa, keempat ras, dan yang mulia abadi kuno dari istana abadi kuno semuanya meningkat pesat dalam sekejap. Kalau tidak melihatnya dengan mata kepala sendiri, siapakah yang berani mempercayainya. Pada saat ini, mereka akhirnya menyadari betapa mengerikannya penguasa jiwa naga. Pada saat yang sama, mereka juga bisa membayangkan betapa marahnya penguasa jiwa naga saat ini. Iblis langit, segera pimpin jiwa naga, raksasa, dan kaisar abadi kuno dari empat ras untuk bertempur. Feng Wuchen memberi perintah. Dimengerti, jawab Heaven Demon dengan hormat. Kemudian, dia berteriak, Tuhanku telah memberikan perintah. Semua kaisar abadi kuno akan bertarung dengan seluruh kekuatan mereka. Bunuh tanpa ampun. Sasa jiwa naga dan kaisar abadi kuno dari empat ras, yang baru saja mundur, segera bergegas ke kota abadi bulan surgawi melalui formasi teleportasi istana abadi berdaulat. Ada ribuan kaisar abadi kuno, dan banyak dari mereka adalah yang mulia. Mereka memiliki pedang abadi kuno peringkat tujuh, dan dengan bantuan formasi, ada lusinan dari mereka yang telah mencapai ranah yang mulia abadi kuno. Dengan cara apapun, hancurkan kuil langit berkobar, aula suci kuno segudang, dan ras iblis. Suara dingin dan tanpa emosi Feng Wu Chen terdengar. Dipahami, jiwa-jiwa naga raksasa meraung marah. Aura pembunuh yang mengerikan menyebar ke segala arah seperti tsunami. Menyerang, bunuh tanpa ampun, Xiao Wu Xuan yang terluka meraung. Para ahli kuil langit berkobar menyerbu ke depan. Kepala balai, berikan perintah. Tang Chen berkata dengan sungguh-sungguh. Dia tidak tahu mengapa, tetapi dia merasa tidak nyaman. Dia pikir dia bisa mengendalikan semuanya. Bunuh tanpa ampun, kaisar jahat pulih dari keterkejutannya dan segera memerintahkan. Membunuh. Lebih dari seratus dewa abadi kuno dari Aula Suci Kuno segudang bertarung dengan sekuat tenaga. Niat membunuh yang mengerikan meledak. Perang besar yang belum pernah terjadi sebelumnya di dunia abadi kuno telah pecah. Tetua Agung, cepat temukan lokasi bocah nakal itu. Leluhur iblis berteriak, jika mereka tidak menemukan Feng Wu Chen, kejadian aneh yang pernah terjadi sebelumnya akan terulang lagi. Huff, Feng Wu Chen mendengus dingin. Hah, wajah Motian Jun berubah drastis. Kekuatan jiwanya tidak dapat menahan serangan itu, dan dia menyemburkan setegup darah. Dia terluka parah. Tetua Agung, leluhur tua ras iblis dan kaisar iblis terkejut. Bagaimana ini mungkin? Kekuatan misterius ini benar-benar dapat mengabaikan kekuatan jiwa tetua ini. Motian Jun sangat khawatir. Apakah mereka tidak menginginkan seni pangu? Mari kita akhiri ini dengan cepat dan biarkan mereka melihat kekuatan seni pangu. Suara dingin Feng Wu Chen terdengar lagi. 3330. Cu Sitian, kau urus tang Chen Xin. Kemanapun dia melarikan diri, bawakan aku kepalanya. Suara dingin Feng Wu Chen terdengar lagi. Ya, Cu Sitian menjawab dengan hormat. Tatapan dinginnya menyapu ke arah Tang Chen Xin saat dia melesat maju tanpa ragu-ragu. Serangannya sangat ganas saat dia melepaskan seni pangu dengan kekuatan penuhnya. Basis kultifasi Cu Sitian telah mencapai puncak sembilan bintang kuno abadi. Dengan dukungan pedang kuno abadi kelas sembilan dan kekuatan formasi, kekuatan tempurnya tidak akan kalah dari Tang Chen Xin. Selain itu, ia memiliki seni pangu yang kuat. Wajah tua Tang Chen Xin sangat muram. Kaisar jahat, lawanmu adalah yang mulia abadi kuno ini. Dewa kuno yang mulia Yan Chen tersenyum dingin. Dengan dukungan formasi, kekuatan dewa kuno yang mulia Yan Chen telah mencapai tingkat leluhur tua mimpi buruk iblis. Itu lebih dari cukup untuk menghadapi kaisar jahat. Monster tua Yan Chen, wajah tua kaisar jahat berubah menjadi ganas. Yang mulia dewa kuno Yan Chen tidak menyanyiakan kata-kata lagi saat ia menyerang dengan kejam. Hati-hati, Master Istana, kekuatan Qiyu Tian sudah pulih. Ying Gao Han mengingatkan dengan cemas. Orang tua, sebaiknya kau pikirkan dirimu sendiri. Guisu berkata dengan dingin. Guisu bergabung dengan tiga jiwa abadi kuno untuk melepaskan seni pangu yang mengerikan tanpa ampun. Mereka berempat cukup kuat untuk menghancurkan Ying Gao Han. Dia mengerahkan segenap kekuatannya untuk melepaskan seni pangu dan memulihkan kekuatannya dengan sangat cepat. Wajah Xiao Wuksuan dipenuhi dengan ketidakpercayaan. Meskipun dia pernah mendengar tentang kemampuan pemulihan Super Qiyu Tian, dia baru tahu betapa mengerikannya itu setelah melihatnya dengan mata kepalanya sendiri. Seni pedang kebanggaan penghukum surga. Surga menghukum dan menghancurkan dunia. Qiyu Tian berteriak sambil menatap Xiao Wuksuan dengan tatapan dingin dan membunuh. Niat pedangnya yang mengerikan langsung melonjak beberapa kali saat dia mengayunkan pedangnya. Cahaya pedang yang cemerlang menyala, tetapi tidak ada kekuatan cahaya pedang yang mendominasi. Apa? Bagaimana ini mungkin? Wajah Xiao Wuksuan berubah drastis. Hati-hati, kepala istana, Ying Gao Han, Ji Zifeng dan yang lainnya berteriak panik. Mereka bisa merasakan kekuatan mengerikan dari pedang ini. Gulu, Mu Batian sangat ketakutan. Dia terlalu akrab dengan pedang ini. Dia dikalahkan oleh Qiyu Tian dengan salah satu tangannya. Seni pedang apa ini? Bagaimana bisa dia memiliki niat dan kekuatan pedang yang begitu mengerikan? Nightmare Ancestor tiba-tiba melemparkan pandangan heran. Qiyu Tian benar-benar memiliki seni pangu yang sangat kejam. Mata Mokian Xiao membelalak karena terkejut. Mokian Xiao awalnya mengira kekuatannya sudah cukup untuk menghadapi Qiyu Tian. Namun, setelah melihat pedang Qiyu Tian, Mokian Xiao menyadari bahwa kekuatan Qiyu Tian jauh di atas dirinya. Si Suan Ming juga merasa takut. Pada saat ini, dia sangat takut sehingga hatinya bergetar dan wajahnya yang tua pucat seperti selembar kertas. Xiao Wu Xuan tidak akan mampu menangkis jurus pangu yang begitu mengerikan. Fen Tianji berseru kaget dan wajah tuanya menegang. Serangan pedang Qiyu Tian begitu mengerikan, Xiao Wu Xuan yang ketakutan, memanggil baju perangnya dan mengerahkan seluruh tenaganya untuk membentuk segel tangan. Kemudian, dia meraung, seni pangu. Tebasan menembus awan. Desir. Berdengung. Xiao Wu Xuan melambaikan tangannya, dan tebasan energi raksasa yang panjangnya ratusan ribu kaki merobek langit. Tebasan itu membawa kekuatan untuk membelah langit dan bumi, membuat orang merasa tak berdaya. Ko. Ledakan. Dalam sekejap, cahaya pedang yang mengerikan menyambar dari tebasan energi tersebut. Segel energi raksasa itu langsung terbelah dua oleh cahaya pedang, lalu meledak. Bagaimana ini mungkin, Xiao Wu Xuan benar-benar tercengang. Seni pangunya tidak dapat menghalanginya. Dia benar-benar punya kekuatan seperti itu. Mata Nightmare Patriark membelalak tak percaya. Seni pangu Xiao Wu Xuan tidak bisa menghalanginya. Kaisar jahat ketakutan, dan keringat dingin menetes di punggungnya. Ledakan. Engah. Berdengung. Dalam sekejap, cahaya pedang yang sangat mendominasi dan menakutkan menghantam tubuh Xiao Wu Xuan dengan kejam. Dengan ledakan yang memekakan telinga, Xiao Wu Xuan memuntahkan darah. Energi ledakan meluas hingga ratusan ribu kaki dengan kecepatan yang terlihat, dan seluruh ruang dunia abadi kuno bergetar hebat. Ketua Aola, Ying Gao Han, Ji Zifeng, dan yang lainnya yang sedang bertarung dengan sengit berteriak panik. Qiyu Tian benar-benar menggunakan serangan pedang ini untuk melukai Xiao Wu Xuan dengan parah. Kaisar jahat tidak dapat menahan diri untuk tidak berseru, dan matanya dipenuhi dengan kewaspadaan. Bahkan dengan basis kultifasi Xiao Wu Xuan, dia tidak bisa menghalanginya. Mokian Xiao bahkan lebih ketakutan. Serangan pedang yang mengerikan. Jika itu aku, aku tidak akan berani mengatakan bahwa aku bisa menahannya tanpa cedera. Kaisar iblis mengerutkan kening dan meliriki Yutian dengan tatapan yang rumit. Bagaimana ini mungkin? Dia tidak bisa menangkis serangan pedang Kiyu Tian. Mata Tang Chen Xin membelalak kaget. Huff, orang tua, kemana kau melihat? Cu Sitian berkata dengan dingin. Kekuatan ilahiro api terkumpul di telapak tangannya, dan dia memukul dada Tang Chen Xin dengan telapak tangannya, membuatnya terpental. Pada saat yang sama, aura Kiyu Niu dan tiga Patriark lainnya mulai meroket. Nightmare Patriark, aku tahu kau pasti telah mengembangkan seni pangu. Ayo, biarkan aku melihat seberapa kuat seni pangumu. Kata Kiyu Niu dengan garang, dan auranya yang mendominasi terus membumbung tinggi. Kekuatan tempur Kiyu Niu dan tiga orang lainnya telah meningkat pesat. Aku harus mengerahkan seluruh kemampuanku, pikir Nightmare Patriark. Dia tidak berani meremehkan lawan-lawannya. Seni sembilan matahari yang menentang dunia. Amarah ilahi yang menentang dunia. Kiyu Niu tiba-tiba meraung. Kedua tangannya membentuk segel misterius, dan dia mengumpulkan kekuatan yang mengerikan sebelum menyerang dengan telapak tangannya. Suara mendesing. Berdengung-berdengung. Jejak telapak tangan raksasa yang membentang lebih dari seratus ribu kaki menerobos udara dengan suara yang menusuk telinga. Kekuatannya langsung melonjak beberapa kali, dan ruang dunia abadi kuno bergetar hebat. Kekuatannya telah meningkat beberapa kali lipat. Patriark mimpi buruk terkejut. Seni pangu kakek juga sangat mendominasi. Kiyu Tian menatapnya dengan kaget. Kiyu Niu juga telah mengembangkan seni pangu yang kuat. Seru Fen Tianji. Bola matanya hampir copot. Seni surga misterius dengan segudang racun. Racun berjuta-juta membantai surga. Kedua Patriark Blut Piton dan Skyspeeder meraung bersamaan. Mereka mengerahkan seluruh kekuatan mereka dan menyerang dengan kekuatan yang mengerikan. Kekuatan tempur mereka langsung melonjak beberapa kali lipat. Seni menghancurkan jiwa purba. Gempa purba delapan kehancuran. Harimau Suan Ming meraung. Ia membentuk segel misterius dengan kedua tangannya, dan melepaskan kekuatan penghancur. Energi yang membentang lebih dari 100 ribu kaki melesat keluar, dan kekuatannya melonjak liar. Empat gelombang kekuatan penghancur yang tak terbayangkan menyerang Nightmare Patriark dengan kekuatan untuk menghancurkan segalanya. Serangan yang tak terlukiskan seperti itu benar-benar tak terkalahkan. Telanlah. Melihat kejadian ini, semua ahli yang hadir ketakutan. Mereka tidak dapat menahan diri untuk menelan ludah. Bagaimana ini mungkin? Menghadapi seni pangu yang mengerikan dari keempat leluhur. Leluhur mimpi buruk tercengang. Matanya berkilat ketakutan yang hebat. Seni pangu macam apa yang mereka kembangkan? Tanya Buddha Setan pelindung dengan ngeri. Bisakah kakek menangkis seni pangu yang mengerikan itu? Mokian Xiao ketakutan setengah mati. Dia tidak percaya bahwa keempat leluhur itu telah menjadi begitu kuat. Jangan lupa like. Jangan lupa like. Terima kasih.